Intro Oke selamat datang di anews channel, kali ini kami akan membawakan sebuah judul 3 fakta kelebihan sel Hashirama yang dicari-cari para Shinobi Sudah menjadi pengetahuan umum bagi para fans dan pecinta serial anime Naruto Bahwa sang legenda Hokage pertama bernama Senju Hashirama adalah Shinobi yang sangat hebat dan memiliki banyak sekali jurus-jurus yang luar biasa Tapi tahukah kalian selain dari jurus-jurus hebat yang dikuasai oleh Hokage pertama ini Ternyata tubuh dari sang legenda juga memiliki kelebihan yang terletak pada sel atau DNAnya Dan tidak dimiliki oleh Shinobi lain Sehingga DNA atau sel Hashirama sering disalahgunakan oleh para penjahat Berikut 3 kelebihan sel Hashirama yang sering disalahgunakan Kelebihan yang pertama yaitu kemampuan regenerasi Kelebihan atau kemampuan yang dimiliki oleh sel Hashirama yang pertama adalah kemampuan regenerasi yang sangat hebat Kita ketahui bersama dalam setiap pertarungan tubuh dari Hashirama ini akan selalu melakukan regenerasasi saat mendapatkan luka tanpa jutsu apapun Bahkan menurut perkataan Madara kemampuan regenerasi dari sel Hashirama ini jauh di atas jutsu milik Tsunade Kelebihan inilah yang membuat penjahat sekelas Madara menanam sel Hokage pertama pada tubuhnya Kelebihan yang kedua mampu memperkuat jutsu Seperti yang diceritakan dalam serial anime Naruto Sel Hashirama ini ternyata mampu memperkuat jutsu Bahkan mampu memperkuat jutsu klan lain Seperti Izanagi yang merupakan jutsu milik klan Ujiha Sehingga Danzo yang sudah jelas kebukan keturunan Ujiha Bisa menggunakan jurus Izanagi dengan cara menanam mata saringan pada tangan yang merupakan transplantasi dari sel Hashirama Kelebihan yang ketiga Sel Hashirama ini membawa kekei genkai berelemen kayu Walaupun tidak semua shinobi yang mendapatkan transplantasi sel Hashirama Bisa membangkitkan kemampuan kekei genkai elemen kayu dalam sel Hokage pertama tersebut Tapi apabila kita melihat para shinobi yang mendapatkan transplantasi sel atau DNA Hashirama Dalam serial anime Naruto Hampir semua dari pengguna sel tersebut bisa menggunakan kekei genkai berelemen kayu Seperti Danzo, Madara, Obito, Setsu Putih, dan Yamato Sehingga bisa kita pastikan bahwa sel Hashirama membawa kekei genkai berelemen kayu Nah itulah tadi 3 fakta sel Hashirama yang sangat luar biasa dan dicari-cari para shinobi Terima kasih sudah berkunjung Kami minta maaf bila ada salah Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton!